Pemirsa IDR Sobening Bel, kami lanjutkan bersama saya Cikal Multazam dan selanjutnya untuk mengetahui jalannya pembukaan pasar saham pada hari ini kita langsung saja bergabung dengan lantai bursa efek Indonesia di sana sudah darakan Felmi Lobela dan juru kamera Berki Marindo Felmi IHSG pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup di zona merah lalu bagaimana prediksi analis untuk perdagangan hari ini? untuk prediksi analis pada perdagangan hari ini diperkirakan untuk perdagangan Senin 15 November indeks harga saham gabungan masih akan terus melanjutkan pelemahannya sesaat lagi indeks harga saham gabungan akan dibuka tepat pukul 9 pagi dan waktu telah menunjukkan pukul 8.59 karena itu kita pantau bersama di monitor bursa efek Indonesia saat ini bagaimana kemudian laju dari indeks harga saham gabungan yang akan dibuka pada pagi hari ini ya pada pagi hari ini indeks harga saham gabungan terpantau dibuka di zona hijau atau menguat masuk pada level 6.600 atau 6.670 terpantau menguat 0,23% atau 17,30 basis point dengan volume transaksi perdagangan yaitu di awal tercatat 155 juta lembar saham sementara nilai transaksi perdagangan 104 miliar rupiah dan frekuensi transaksi perdagangan terhimpun di awal ini adalah 19.000 kali transaksi perdagangan adapun untuk hari ini investor bisa mencerbati saham seperti dari PT Unilever Indonesia TBK kemudian PT Aneka Tambang TBK ada PT ERA Jaya Swasembada TBK kemudian ada PT Adaro Energi TBK dan juga ada PT Tower Bersama Infrastruktur TBK dengan kode emiten atau kode saham TBIG di mana saham-saham yang tadi kami sebutkan ini layak untuk dicermati dan juga direkomendasikan untuk pelaku pasar maupun khususnya investor pada hari ini nah terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di mana pada pekan lalu ini juga ditutup melemah ke level 6.651,054 atau melemah 0,60% adapun untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini diperkirakan masih terkait dengan investor akan terus mencermati inflasi Amerika Serikat serta rencana tapering dan juga dari dalam negeri sendiri investor akan menanti terkait dengan rilis data neraca perdagangan pada hari ini demikian Cika baik terima kasih Felmi atas laporan Anda pemirsa demikian rekan Felmi Lobela dan juru kamera Berki Marindo langsung dari Bursa Efek Indonesia